Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan, kembali memperpanjang PSBB transisi fase pertama untuk ketiga kalinya, yaitu hingga 13 Agustus 2020 mendatang. Keputusan ini disampaikan Gubernur Anis di channel Youtube. Anis menyampaikan salah satu alasan PSBB transisi fase pertama diperpanjang lagi. Karena angka perbandingan yang positif, Corona dengan jumlah yang dites swap, masih di atas ambang batas yang ditetapkan WHO, yaitu 5%. Sementara angka positif rata-rata di Jakarta adalah 6,5%. Melihat kondisi ini, bahwa positivity rate kita di atas atau masih 6,5%, kemudian angka R kita juga, RT kita, itu masih sekitar 1. Karena itulah, dengan mempertimbangkan semua kondisi, maka kita memutuskan untuk kembali memperpanjang PSBB masa transisi ini di fase pertama, untuk ketiga kalinya, sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020. Dengan perpanjangan PSBB masa transisi fase satu ini, artinya, kegiatan yang selama ini berlangsung, harus terus mengikuti protokol kesehatan yang ada.